Hiduplah kata dan kodo Mereka tinggal di masing-masing rumahnya Suatu hari, si kata dan si kodo ingin memberikan sebuah kejutan Apakah kira-kira kejutannya itu akan tersampaikan? Mari kita lihat di tempatnya Action, gali Oh, hari sudah pagi sepertinya ini Wah, sampahnya banyak sekali Aduh Musim apa ya ini? Musim sotak Di belakang rumah juga Aduh Aku punya ini yang sangat brilian Daripada aku membersihkan rumahku Bagaimana kalau aku memberikan tempatan sama si kodo? Aku akan pergi ke rumahnya si kodo saja Aku akan menyatukan rumahnya Biar ketika nanti dia terbangun Dia akan merasa senang Karena rumahnya sudah sangat bersih Bagaimana? Suju tidak? Suju Suju Oke kalian, jangan terikuti Jangan bilang sama si kodo Kalau aku nanti akan menyatukan rumahnya sampai bersih Oke? Oke Janji? Janji Oke Eh, mana sapuku? Ini dia Ini dia Shhh Haripa Aduh Aduh Sampai daunnya banyak sekali Sampai daunnya banyak sekali Sampai daunnya banyak semua Sampai daunnya banyak sekali Sampai daunnya banyak sekali Bagaimana kalau aku memberikan tempatan sebuah kejutan Kau akan ke rumahnya diam-diam Dan membersihkan semua sampah yang ada di halaman rumahnya Pasti dia akan senang Oh Tak ada Ya tidak ada Oh Cuman ya Tidak banyak-banyak sekali Apakah kuduk berada di rumahnya? Mungkin dia sedang tertidur Jangan sampai matang Seperti Sikap Bukan rumahnya Oke? Sikap Sampah benar-benar aku kumpulkan disini saja Nanti ini bermanfaat untuk si kata Untuk si kodok Bisa dijadikan apa? Alasan padang itu biasanya? Dibakar Dibakar atau dijadikan apa untuk tumbuhan? Pupu? Pupu Oh iya Pupu Eh beda Itu rumahnya siapa? Aku gak tau Sudah cukup lama Itu rumahnya kodok Aku kembali nanti Nanti kasih tau Nah aku sekarang pulang Nanti kesatunya Ingat sama si kodok Kodok aku sudah melakukan rumahnya Oke? Iya Iya semua Nantang Sikap 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 Sikap